Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini aku akan memberikan challenge untuk ponakan aku yang cantik Aku akan memberikan challenge untuk ponakan aku Agar makeover aku lebih kelihatan segar lagi untuk wajahku Dengan memakai one brand Makeup tutorial dari Wardah Kosmetik tentunya Nah, untuk ponakan aku, Meme, sudah siap untuk make up santu? Sudah Oke, karena di masa pandemi ini Gak bisa ngajak temen atau MUA-MUA yang lain untuk make up aku Jadi ponakan sendiri yang make up atau make over aku Jadi untuk pertama kali aku membersihkan wajah aku dengan eye make up remover Meme, udah tau eye make up remover ini? Untuk eye make up remover ini gunanya untuk membersihkan make up area mata dan bibir Karena kalau untuk area mata dan bibir itu sensitif banget ya Jadi cuma mata seluruh bibir aja ya? Iya betul, karena kalau untuk, apalagi untuk ini ya, untuk mata yang pakai make up yang waterproof banget Bisa pakai eye make up remover dari Wardah Jadi untuk wajahnya ada sendiri ya? Iya, ada sendiri, untuk area mata juga ada sendiri Nah, untuk selanjutnya untuk area mata dan bibir sudah selesai Aku memakai seaweed cleansing mistylar water Wajah, betul Kalau cleansing seaweed mistylar water ini gunanya untuk membersihkan wajah Ini pembersih sekaligus penyegar jadi satu Kandungannya apa aja? Kalau untuk kandungannya ada seaweed, ekstrak rumput laut Kemudian ada aloe vera, ada juga untuk minyak zaitun Lengkap berarti ya? Lengkap banget Nah, seperti ini Jadi untuk wajah, pakai mistylar water saja Itu sudah terangkat Aku lihat cepat bersihnya Iya Kalau untuk area mata, langsung memakai ini tadi ya, eye make up remover saja Jadi untuk bersih Iya, betul Kotor banget ya Nah, yang selanjutnya setelah pemakaian untuk pembersihan Nah, untuk selanjutnya kita memakai skincare dulu Ini ada si different face mist Udah tahu, Meme? Si different face mist? Ini kegunaannya adalah untuk melembabkan dan menyegarkan wajah Nah, untuk kali ini ponakan aku yang akan tutorialkan langsung di wajah aku Oke? Itu sih ada Tunggu sampai kering Oke Tunggu sampai kering dulu Ditunggu sampai kering dulu baru memakai pelembab untuk selanjutnya Nah, untuk tahapan selanjutnya setelah skincare tadi memakai face mist Aku memakai sunscreen gel SPF 30 Kelihatan nggak ya? Kelihatan dikit ya? Oke Memakai sunscreen gel SPF 30 Ini Meme gunanya untuk pelembab sekaligus ada perlindungan di sini mataharinya Setiap hari kalau mau keluar pakai ini ya? Betul Jadi ada SPF-nya 30 Nah, karena Meme sekarang mau aplikasikan di wajah tante Harus pakai hand sanitizer Oke Oke Kita physical distancing ya Oke Di mana sini? Ya Dibagi 5 bagian Kemudian aplikasikan untuk area dahi Oke Sudah selesai Untuk pengaplikasikan skincare atau pelembab Kemudian Untuk selanjutnya Memakai Exclusive flowerless cushion Aku memakai yang 04 Gak begitu keliatan ya Oke Yang 04 Ini yang natural Shade-nya Dan ini untuk memudahkan untuk ponakan aku mengaplikasikan di wajah Sudah tahu? Untuk cushion ini Apa? Oh Kalau kegunaannya belum Oh kegunaannya belum Oke Ini adalah bedak Scaligus foundation Cair Gini ada ya? Sudah Sudah selesai Dibiamkan dulu sebentar Kalau ingin untuk hasilnya seperti ini Jadi lebih alami maksudnya lebih natural Boleh pakai cushion saja Ya Tetapi kalau ingin matte Boleh ditambah Tambah Memakai Exclusive two-way cake Aku memakai yang 04 Yang natural Ya Yang natural Karena aku bisa memakai yang 02 Tetapi Lebih natural lagi Memakai yang 04 Karena Untuk wajah tante Tidak terlalu putih Saw matang iya Misalnya sama warna kulit ya tante Iya betul Nah Pengaplikasiannya Sekarang tidak memakai sponsnya Ya Jadi hanya memakai Beras saja Agar kelihatan tetap alami Oke Jadi gimana ini? Diaplikasikan ya Aplikasikan Betul Terus Langsungreng Dan Terus Tep-tep-tep-tep tetap memakai yang seri eksklusif aku memakai yang ini yang 01 sunset brown nah nanti ponakan aku akan memakai yang paling ujung ini dan yang untuk highlight yang ini oke, hanya dua warna saja oke, untuk selanjutnya udah, gampang kan untuk membuat kelopak apalagi untuk kelopak tante untuk lipatannya kelihatan banget ya nah sekarang pakai yang warna paling terang untuk highlight di bawah alis jadi aplikasikan intens banget untuk warnanya langsung keluar ya iya nah, gini langsung keluar oke, sudah oke untuk highlight sudah untuk selanjutnya nah, challenge yang paling tersusah tersusah itu memakai alis ya atau memakai eyebrow nah, yang sudah ada brushnya betul boleh di aplikasikan terlebih dahulu isi-isi dulu ya isi-isi dulu oke oke nah, cara untuk membuatnya jadi dimingkai terlebih dahulu daerah tengah sampai ke ujung ya jadi baru nanti untuk untuk pangkalnya bisa meneruskan ya, sekarang di sini ada nah, jadi untuk awal itu bingkai dulu seperti ini baru diisi untuk cara pengisiannya itu hanya diarsir saja tanpa di tekan arsir saja biar kelihatan natural aku biasanya kalau di-makeup orang itu arsirnya mesti tebal jadi aku gak mau oke, tukar ya, sekarang belajar oke belajar arsirnya tuh mesti tebal arsirku udah tebal tambah tebal makanya kalau pakai itu hanya diarsir saja oke sudah nah, ini hasilnya lumayan lumayan untuk masih belajar maksudnya ya masih amati masih belajar oke nah, untuk selanjutnya boleh ditambahin di bawah mata jadi biar kelihatan untuk bingkai mata biar kelihatan lebih hidup nah, ini pakai warna yang ini oke ya boleh pakai ininya sayang pas di bawah mata ini ya betul terus di ini langsung nah, kayak gitu ini di bingkainya di bawahnya kan nah, ini gunanya oke yang ini iya nah, sudah seperti ini ya nah, kemudian setelah itu kita memakai eyeliner untuk bingkai mata ini aku memakai Optimum High Black Liner yang Water Pro kemudian ini enaknya kalau di aplikasikan di ini di mata ini kan seperti ini ya jadi berbentuk feltip nah, berbentuk feltip seperti ini kayak spidol jadi lebih mudah betul sekarang kita menghaplikasikan oke nah, hasilnya seperti ini pinter oke pakai Optimum High Black kemudian setelah itu memakai mascara aku memakai yang The Volume Expert Mascara ini yang Water Pro kemudian mempertebal melantikan juga memanjangkan oke banyak jadi satu jadi satu harganya juga terjangkau oke aplikasikan kan ada yang dikini-kini ada yang cuma kini-kini boleh boleh disiksak saja boleh bawahnya juga ya oke oke ini pakai sedikit saja dalam titik ya seperti ini hasilnya oke nah, untuk selanjutnya memakai blush on nah, memakai blush on aku memakai yang 02 oke yang warnanya itu lebih peach ke peach ya pakai ini ada ya cara untuk memakai blush on karena untuk pipi tantai cabai jadi ke arah ya ke arah bibir nah betul seperti itu nah ya jadi tips untuk kalian kalau untuk memakai blush on untuk pipi yang cabai usahakan dari cuping ini dari telinga ya cuping telinga ini ke arah bibir sayang jadi kalau untuk wajah yang sudah tirus ini dari cuping telinga ke arah hidung atau senyum saja ikutin saja untuk tulang pipinya jadi tergantung wajahnya nah, kayak meme ini kan sudah tirus nih jadi pakai ini jadi langsung pakai langsung pipi betul jadi biar kelihatan penuh untuk pipinya kemudian untuk selanjutnya memakai shading hidung ya kemudian memakai highlighter nah untuk pemakaian shading hidung memakai yang warna coklat tanpa ada glitter disini yang ini kemudian untuk highlighternya aku memakai yang ini ya oke oke kemudian pemakaian untuk ini untuk apa highlighter di area ujung hidung ujung hidung ini kemudian untuk pipi udah kelihatan belum? udah oke untuk pipi boleh pakai brush ini ya pas hanya di tulang pipi yang menonjol ya oke mana yang ditonjolkan itu yang diberikan untuk highlighternya aplikasikan oke nah sudah kelihatan ya untuk highlighternya nah untuk tahap terakhir kita memakai lipstick betul ini tante memakai yang color fake velvet lip mouse ini pakai yang 04 ya yang pink sweetheart seperti ini nah aku suka banget dengan produk ini karena hasilnya matte tapi tidak membuat kering di bibir bagus banget oke warnanya langsung warnanya bagus warnanya bagus banget bisa untuk setiap hari bisa untuk acara ke kantor bisa untuk acara malam karena warnanya juga terang betul seperti ini seperti ini hasilnya nah gincu on point gincu on point oke sudah selesai untuk tutorial kali ini challenge untuk warnakan aku berhasil ternyata lumayan untuk para pemula oke nah untuk tutorial ini sudah selesai sudah dibikin cantik sama keponakan aku nanti aku tulis di box description jangan lupa subscribe like nah kalau perlu komen share sekalian oke terima kasih keponakan aku ya dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati